Intro Pagi Pagi Ambiar Yeah Soap ambiar kita akan hadirkan kali ini seorang aktris yang masih muda belia Dan dia juga seorang aktris blasteran Yang kabarnya punya proyek film terbaru Di Pagi Pagi Ambiar kita hadirkan ini dia Bianca Hello 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 Bianca Hello Selamat pagi Selamat datang di pagi-pagi Ambiar Aku ambil kursi Bianca Hello Kamu umurnya berapa sih Bianca? Aku 22 tahun Wow Dua kali lipat usia Karen Delano Bianca Hello Selamat pagi semua disini ucapkan Terima kasih Makanya datang kesini Bianca ini ada lagunya Kamu baru keluar lagu Apa? Hello Hello Makanya Bianca Bianca Silahkan duduk ya Silahkan menyatakan Bianca Bianca Kamu ini katanya adalah aktris blasteran ya Blasteran mana Bianca? Aku Belanda Manado Oh Belanda Manado Aku juga Belanda Manado Emang lo ada Belandanya? Hi Kasian Dicek deh Hih kasihan Belum manadonya iya Belandanya enggak Belanda tempat liburan doang kah Agia itu Menado betul Tapi bukan Belanda Blender Hahaha Biaya kita kasih lihat Ini artikel buat seorang Bianca Hello Cantik-cantik Tapi ternyata ini adalah Satu kebiasaan Bianca Hello Iya Yangka Hello Pilih tak mandi daripada tidak makan Aku juga Aku sama juga Sama aku Dalam satu bulan berapa kali mandi Iya Mandi Setiap hari Cuman maksudnya Kalau disuruh memilih Iya kalau disuruh pilih gak makan ya Daripada mati ya Meningan gak mandi Yalah Meningan gak mandi Tapi ya juga ya Kita juga kalau dirumah Kalau gak kemana-mana Gapak-kapain gak Mandi Yang penting pakai deodorant Perfume Itu kebiasaan Kalau di lokasi syuting juga gitu Misalnya kalau lagi syuting Kalau misalnya waktunya mepet banget Waktunya mepet Iya sempat gak mandi dong Yang penting makan Mungkin mandi Misalnya kelar syuting Sumbuh nih Ya mandi Sada kolingan pagi lagi Kalau dengan pagi-pagi Udah gak usah Paling cuci-cuci bersih-bersih aja gitu Oh jadi mandinya pas pulangnya doang Kalau Kevin Pilih Apa Mandi atau makan Kalau disuruh Makan sih Makan Kalau mestian Makan Makan lah Berarti kita sepakat ya Biar kayaknya kamu terjun ke dunia acting tuh dari usia berapa sih Dari aku usia 15 tahun 15 tahun Berarti ini film keberapa saya Aku film ke-8 Tapi film horror ke-6 Oh berarti rata-rata memang film horror ya Itu tuh mau terjun tuh gimana sih Kan kalau orang tuh rata-rata ceritanya Iya aku ketemu sama Casey Director di mall Diajakin main film Banyak kan yang cerita kayak gitu kan Kalau kamu gimana? Kalau aku aku ketemu manager di mall juga Terus diajakin Diajakin mau gak kamu Coba main film Atau apa Coba casting-casting Berarti manager kamu nongkolong ke mall ya Cari Iya Cantik-cantik gitu ya Tapi banyak emang talent scout Mereka carinya ke mall Cari-cari anak yang bisa diajakin untuk terjun ke dunia hiburan Kalau ngomongin soal Bianca Halo dan juga Chris dari Sugiono Ternyata mereka punya project film terbaru nih Sumpet Ambiar Boleh dikasih tau gak sih film apa sih ceritanya Apa judulnya? Biar Jadi kita sekarang lagi Bukan sekarang sih Kita sudah selesai syuting film panggonan wingit Panggonan wingit Apa yang bahasa Jawa Artinya Panggon itu tempat Panggonan wingit itu apa ya? Horror angker 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 wingit Tempat yang wingit gitu Tempat angker Jadi itu Film panggonan wingit Tempat angker Shooting sama aku sama Bianca Ada Luna juga Kita sudah selesai syuting dan tayang Besok nih Tanggal 30 November Ayo kita nonton guys Nonton ya 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 Ini dia kita punya satu artikel tentang film panggonan wingit Telan biaya mahal Film panggonan wingit Siap meneror pecinta horror Oh disini sama Luna juga ya Iya sama Luna Disini biarkah berperan sebagai Aku sebagai Faye Adik dari Kak Raina Kak Luna Oke Oke Kalau Christian Gue disini sebagai Ardo Jadi seorang wartawan Dari kota Jakarta yang ditugaskan ke kota Semarang Jadi set film ini ceritanya di kota Semarang Oke Dimana di sebuah hotel itu terjadi sebuah kasus pembunuhan Dan kemudian gue disuruh menginvestigasi Sebagai wartawan Ketemulah sama Luna Reina namanya Dan gue sama Luna itu mantanan lah Kemudian ya Begitu ada-ada-ada-ada dramanya Dan kemudian kita terjebak jadi Dalam sebuah misteri yang harus kita pecahkan di hotel itu Oke Biasanya kan kalau film horror suka ada kejadian apa Misi segala macam Kalian sempat mengalami itu gak sih? Atau kru mungkin? Kalau aku thankfully enggak sih Cuma paling kru yang kesurupan Atau Kak Luna juga Ya Kalau katian enggak ya? Kita sih enggak ada ya Kalau yang secara langsung gue kena gitu enggak ada Tapi emang di sekitar ada kru lah biasa Tapi justru kadang kalau misalnya shooting film horror Ada kejadian kesurupan Itu yang paling kita tunggu-tunggu Kenapa? Soalnya ya karena kita selalu denger Oh katanya kalau shooting horror ada kejadian Gue pernah shooting kayak udah seminggu kok Belum ada yang kesurupan gitu ya Jadi ketika Lagi nunggu Nyantai nunggu Lagi nunggu Nyantai nunggu Wah kru ini kesurupan Langsung Wih Bukannya dibantuin Tapi gak lagi gitu ya Dibantuin sih tapi rekam dulu dong Kadang-kadang kesurupannya lucu lah Bukan kesurupan yang gimana gitu Kalau Luna kenapa waktu itu momennya? Kalau Kak Luna katanya dia ketempelan Jadi waktu lagi foto Itu mukanya keliatan tua banget kayak nenek Jadi lagi pagi-pagi syuting di gua Jepang Ada scene-nya gue sama Luna Kita sampai jam 3 pagi ya Standart suruh asisten foto-foto gitu Terus begitu dilihat sudah sesuai syuting Si Luna lihat loh kok Muka dia beda Terus actually gue juga lihat fotonya Jernih fotonya Gue biasa Nah Luna tuh kayak Jadi kayak nenek Sebelumnya udah diinfo Sama kan kita kalau syuting tuh ada penjaga Bodyguard Iya Foto Excel lah Udah diinfo sama Pak Yanto Itu bahwa Luna Kamu tuh daripada ada yang mau coba untuk nempel kamu Coba masukin kamu Gitu-gitu Akhirnya ya Difoto lah muncul Oh disitu ya Ini teman saya juga Kalau kesurupan Dia dandan Itu bukan kesurupan Itu bukan kesurupan Itu kegiatan hari Tapi bener gak sih panggunaan wingin ini katanya diangkat dari adaptasi kisah nyata ya Ya jadi ceritanya itu based on true event Sebuah hotel yang memang terjadi kejadian seperti itu di kota Semarang Tapi ya filmnya kan pasti kita bikin skrip sesuai dengan Untuk kebutuhan film ya Jadi ada penyesuaian sana-sinilah Tapi kalau film horror ada yang kesurupan itu udah biasa lah Ya film horror pasti ada begitu Ya Kalau buat Tian ini film horror Ini film horror aku yang ketiga Ada rasa ketakutan gak sih? Masih ada rasa ketakutan gak sih? Gue orangnya bukan yang Nah itu susahnya gue syuting film horror Gue gak terlalu takut Gue cukup skeptis orangnya Nah hal seperti itu Jadi ketakutan ketempelan gitu Ya justru kadang malah Bukan disombong ya Penasaran apa gitu Tapi kita gak nantangin juga Ayo tempel aku Gak gitu Tapi kayak penasaran Gimana ngomong Ayo tempel aku Ayo tempel aku Ayo 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 pake banget Tian sama Bianca kita denger ini ada bocoran Sampai tambian katanya Film panggunaan wingin ini Ada yang mengklaim Ada yang bisikin ke kita Film horror terseram Ya Tanggapan kalian gimana? Kalian udah sempat langsung Pernah lihat Maksudnya udah pernah nonton Atau baru besok Udah ketika kalian nonton gimana? Ya serem sih Aku pas nonton sendiri Udah tau ceritanya Tapi tetep tutup-tutup mata Teriak-teriak Kaget And maybe Lebih kesadisnya sih Karena ini Ada unsur gore-nya juga Extreme Sebenarnya yang diklaim itu adalah Bukan terseram tapi tersadis Tersadis Karena Memang Banyak adegan-adegan yang sadis Gori ya Darah Dan apa Sadis lah Silahkan buat Dan juga Bianca Hello Ajakin Sobat Ambiar Untuk menyaksikan film terbaru kalian Oke Sobat Ambiar Jangan lupa untuk nonton film kita Penggunaan Wingit Tayang besok di Di Bioskop Suri Indonesia Kalian ajak teman-teman ya Karena kalau nonton film horror Lebih seru Rame-rame Rame-rame Bener Teriak bareng-bareng Kita lihat dulu cuplikannya Seperti apa film Penggunaan Wingit Terima kasih telah menonton film